Nabi kita bersabda, dikatakan berima Tabila seseorang, mengkiring hawa nafsinya Pada ajaran Nabi, pada aturan Allah Hawa nafsu kita adalah semangat Menggatakanlah untuk mencapai seganya Karena hawa nafsu adalah ujian Tapi juga anugerah untuk kita Hawa nafsu kita adalah semangat Menggatakanlah untuk mencapai seganya Karena hawa nafsu adalah ujian Tapi juga anugerah untuk kita Mari kita coba Membawa nafsu kita Di jalan agama Mendapatkan revoke Tidak beriman seseorang Belum beriman seseorang Belum dianggap beriman seseorang Belum terbukti beriman seseorang Sampai hawa nafsunya itu Mengikuti apa yang aku bawa Kata Rasulullah Kadang hawa nafsu kita itu Bertentangan dengan Al-Quran Kadang hawa nafsu kita itu Bertentangan dengan hadis Rasulullah Kok ini dilarang Kok pacaran dilarang sih Kok pacaran di dalam Islam dilarang sih Atau kok kita harus pakai hijab sih Itu kan menghalangi Menghalangi fashion Menghalangi update Kan sekarang rambutnya update terus Model rambut itu update terus Hijab juga update terus kali ya Ustaz saya Yang dulu ada pot Ada bunganya Sekarang udah lebih update lagi Makanya Rasulullah Mengingatkan kita Jangan sampai hawa nafsunya itu Yang mengendalikan Mengendalikan akalmu Tapi Tapi akalmu harus mengendalikan Hawa nafsunya dengan Al-Quran Kata Allah SWT dalam Al-Quran Ya ma'asyaral jilli wal insi Istatatum an tanfudhu Min aqtaris semawati wal ardi Fanfudhu La tanfudhuna illa bisultan Islam itu tidak pernah menghalangi Islam itu update Seorang muslim harus update Kenapa Allah SWT dalam surah Ar-Rahman ini Ayat ini Menantang manusia dan jin Untuk menembus langit Kalau kalian bisa menembus langit Tembus aja kata Allah Kalau kalian mampu menggali bumi Itu gali aja Kalau kalian bisa se-update mungkin Update lah kata Allah Akan tetapi La tanfudhuna illa bisultan Semua itu tidak akan pernah bisa kalian lakukan Kecuali dengan pertolongan Allah Artinya apa kita update 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 Tapi tetap dalam lingkungan atau fondasi agama Ya makasih banyak Tepu tangan dulu buat usaha saham Ya luar biasa Kali ini kita akan mengkaji Kajian tentang Berbakti kepada orang tua Mohon maaf Kenapa kita bahas Berbakti kepada orang tua Karena begitu banyak Anak-anak Yang durhaka kepada orang tua Karena tidak sependapat Dengan orang tuanya Karena kebetulan orang tuanya Kurang update Berbakti kepada Kedua orang tua Ada banyak manusia tidak sadar Bahwa sebenarnya dia sudah menyakiti Hati perasaan orang tuanya Astagfirullahaladzim Seberapa pintar Seberapa hebatnya Sosok anak Seberapa canggihnya sosok anak Dan mungkin dia mengukur kepada orang tuanya Orang tua saya kolot Orang tua saya tidak tahu Orang tua saya tidak punya sekolah Orang tua saya kurang pergaulan Tapi ingat Orang tua tetap orang tua Sekalipun orang tua tidak punya pendidikan Sekalipun orang tua kolot Sekalipun orang tua tidak modern Tapi ketahuilah Orang tua ada rida di dalamnya Orang tua ada kemuliaan di dalamnya Orang tua ada doa yang diijabah Orang tua memiliki kualitas kehebatan luar biasa Dalam kedudukannya sebagai orang tua Suatu saat nanti kita akan menyesal Ketika pintu sorga itu sudah hilang Karena orang tua adalah salah satu pintu-pintu sorga kita Untuk masuk ke dalam sorga Anak yang suka membanta melawan orang tua Karena tidak sepemikiran dengan orang tua Kelak engkau akan menyesal Ketika engkau sudah melihat orang tuamu terbuyuk Aku Engkau mau minta maaf sudah tidak bisa lagi Engkau mau membalikan keadaan sudah tidak bisa lagi Apa salahnya sosok anak Merendah di hadapan orang tuanya Sekalipun di luar mungkin derajatnya tinggi Sekalipun di luar dia hebat Tapi ketika engkau berada di pangkuan ibu Ke pangkuan ayah Engkau butuh dengan ibu Engkau butuh doa-doanya Engkau butuh ridhoanya Satu saat nanti engkau akan menyesal Ibu Tapi sudah tidak ada lagi sautan itu Satu kesedihan kita Karena ketika kita kehilangan orang yang kita cintai Tangan dengan ibu Tangan dengan ibu Panggil apa Mama Mama Bapak Coba panggil dengan suara kecil Mama Bagaikan panggilan sosok anak kecil Yang butuh dipeluk oleh Mama Silahkan Mama Bapak Robby kakang sama Mama Papa Mama Papa disana Dari kesehatan Doa yang Robby terbaik disini Mama Papa Sebenarnya Ibu Ibu punya anak kan Apa sebenarnya keinginan sosok anak Orang tua terhadap anaknya Menjadi anak yang soleh Yang patuh terhadap orang tua Takut gak Kalau anak akan menjauh dari ibu Karena ibu tidak update Takut sekali Takut sekali Anak tidak pernah pulang Anak menjauh Bahkan ada anak yang membenci orang tuanya Karena tidak sepemikiran Coba ungkapkan perasaan ibu Mewakili semua ibu yang ada di rumah Yang ada disini Keinginan sosok ibu Agar supaya anak senantiasa berada dekat orang tuanya Silahkan ibu Kepada seluruh anak-anak yang ada di Indonesia Menjadi anak yang soleh Orang tua tidak mengendaki apa-apa Hanya menginginkan menjadi anak yang nurut patuh terhadap orang tua Terberguna bagi nusa dan bangsa Kelak ibu maaf Akan tua Anakku juga gede Pesan terakhir Seandainya maaf 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 Semua pasti akan mati termasuk saya Tapi bagaimana sosok orang tua Pesan apa yang terakhir ibu ucapkan buat anak Jika diri baik-baik Jangan lupa sholat Amin Amin Ya Rabbal Alamin Aduh Amin Ya Rabbal Alamin Insya Allah Sangat Kalau kita bicara orang tua memang Selalu menyentuh hati kita Ustaz Kalau mama Mamanya Pakgil mama atau bunda Pakgil mama Mama Coba siapa mamanya dong Ma Assalamualaikum Mama lagi dimana sih Mama di rumah Iya Mama di rumah Bapak mudah-mudahan sehat selalu Amin Dan terus doakan supaya Duda Ica Rendra Kita semua juga sehat Dan mudah-mudahan Duda Allah berikan kesempatan bisa berbakti Memberikan yang terbaik buat kedua orang tua Amin Amin Baik sekarang ini Ustaz saya mau bertanya juga ke bintang tamu kita nih Yang tadi mendengarkan tausiahnya Ustaz ini sangat khusyuk sekali Iya Dari Robi dulu atau Sifia dulu ya Sifia dulu Sifia ke orang tua Tadi kan memang orang tuanya update selalu Iya Iya kan Nah Untuk menjaga bagaimana Tadi kan Ustaz bilang Anak tetap harus berbakti kepada orang tua Apapun keadaan orang tua kita Kalau Sifia di rumah Kepada ibu Kepada ayah Bagaimana sikapnya 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 ya Maksudnya Aku gak bakal bilang kayak Aku baik banget Apa gimana Cuma aku layaknya Sewajarnya anak Seusia aku Ya sama orang tuanya Berusaha mematuhi Apa yang diperintahkan Sering kok kayak ngelawan gitu Maksudnya gak bakal bisa dibohongin kan Maksudnya akan Akan tetap kayak ngelawan Kayak aku kan manggilnya ibu gitu Ah ibu mah gitu Jadi dia kayak Ah iya mah Jadi dia karena gaul juga Jadi gaul Sifia Apa Apa yang Sifia takutkan Takutkan maksudnya Terhadap ibu Oh kalau lagi marah Lagi marah Galak banget Soalnya Pernah buat ibu nangis gak Iya Nangis Dengan sikap Sifia Sifia Ibu tuh gak pernah nangis di depan aku Jadi aku kayak Sepertinya sih kayaknya sih pernah gitu Cuma jadi Tapi dia gak pernah kayak ngeliatin gitu Dia tuh orangnya gak drama gitu loh Jadi kayak Ya udah biasa aja Di depan aku cool gitu Jadi Di belakangnya sih Tapi di belakangnya tetap Kayaknya pasti Semua anak pasti pernah Coba ucapkan permohonan maaf Halo ibu Ini dia lagi nonton pasti Hai ibu Aku manggil diriku sendiri Iya gitu Jadi Hai ibu Iya minta maaf ya Kalau pernah mengecewakan Aduh aku so cheesy gitu Aku aneh ngomong gitu Gak apa-apa Biasanya gitu Biasanya kayak Ibu maaf ya gitu Atau gak kayak Ibu maaf ya apa Segala Terus dia yang kayak Tapi harusnya baik lagi gitu Jadi gak pernah kayak Ibu maafin iya gitu Apa yang membuat Cheezy gitu Apa yang membuat Sifia sedih Kalau ingat mama Apa ya Yang kangen sama mama Kan Sifia kadang-kadang pergi keluar kota Oh iya Enggak saran sama mama Apa ya Oh bawelnya kali ya Rindu dengan bawelnya Iya bawel banget gitu Suatu saat nanti kita memang rindu Iya pasti Tapi intinya Sifia sayang dan cinta banget sama ibu ya Oh iya Betul ya Sure Dan tetap ingin berbakti sama ibu sampai kapanpun Pasti Sama ayah juga insya Allah Baik Kayak teman gitu Ibunya udah kayak teman banget Betul Baik Bermisa jangan kemana-mana Mudah-mudahan kita selalu bisa berbakti kepada kedua orang tua kita Kalau memang orang tua kita sudah tidak ada Kita kirimkan doa selalu Mudah-mudahan Allah memperluas makamnya Kemudian kuburnya sampai di akhirat kita bisa bertemu kembali Amin abu amin Dan jangan kemana-mana setelah ini Masih ada kajian lagi Yang sangat menarik Tetap di Islam itu indah Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah La ilaha illallah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton